Oke guys, ini gue baru aja mendapatkan bocoran terbaru soal episode 72 Skibi di Toilet nih temen-temen ya Dan guys, episode 72 itu akan segera rilis di tanggal Yo, what's up temen-temen, balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten bocoran terbaru episode 72 Skibi di Toilet nih temen-temen ya Oke guys, jadi ini adalah konten yang banyak banget kalian tagi ke gue ya Maupun gue lagi live streaming ataupun di konten-konten terbaru gue Selalu gue temuin bang, kapan bikin konten bocoran Oke, hari ini langsung kita bikin temen-temen Tapi guys, sebelum gue bahas konten bocoran tersebut Pastikan kalian semua para pencinta Skibi di Toilet yang sempurna bikin konten-konten Skibi di Klik tombol like-nya, di-share dan subscribe temen-temen Biar ini apa-apa kalian boleh semangat bikin konten selama ini buat kalian temen-temen ya Alright guys, jadi seperti biasa temen-temen, sebelum kita bahas bocoran-bocoran terbaru ini guys Kita akan nonton dulu episode sebelumnya temen-temen Jadi Skibi di Toilet yang satu akan kita setel dulu Dan guys, gue akan nonton juga yang bagian secret-secret endingnya temen-temen Ada tiga total ending kan, kita akan nonton dulu guys, oke Let's go, langsung kita tonton aja Nah, ini dia guys ya Kita tonton dulu, biar nyambung nih temen-temen Oke Nah, ini baju gue kena green screen guys, jadi kayak mau hilang-hilang gini Cuman yaudahlah, jangan tuliskan baju gue guys Nah, ini ada si Titan TV men Oke, ditembak aja pakai roket itu temen-temen Nah, ini jadi menjawab nih guys, buat kalian yang masih belum tahu kenapa pas di episode sebelumnya Di bagian bahunya itu TV-nya pecah Gara-gara kena tembak roket temen-temen ya Set Ditake sama dia Tapi apes guys ya, ini ngorbanin satu kameramen temen-temen Kena timpa roket guys ya Tuh, ledakannya segitu gede guys Ledakannya sebesar itu, bayangin tuh kameramen jadi apa guys Hancurnya gak tahu, seancur-ancurnya kayaknya guys Nah, terus ada si Black Speaker Man Dengan pasukan aliansi kameramen yang sudah datang untuk membantu guys Tuh, ada si mekanik kameramen juga Dan satu pesawat ini terjatuh Gue gak tahu nih, ini jatuhnya kenapa guys Kena tembakan tuh, gimana ya Oke, terus ada si kameramen elite Dia tunjukin Di bawah sini ada jalan Terus pintunya pun terbuka temen-temen Kebelah tuh tanahnya tuh, langsung Nah, ini nih Ini nanti akan gue bahas juga nih guys ya Tiba-tiba muncullah ini guys Satu kontainer besar yang dibawa sama dua skibi di helikopter Yang gak tahu mau dibawa kemana guys Itu kayaknya sesuatu yang penting dan berharga banget guys ya Terus Muncullah G-Man Toilet Dan menurut gue ini G-Man Toilet asli sih guys ya Karena dia mau kabur guys Nah, ini kena tembak nih, satu kameramen Tapi masih selamat guys, hebat banget ya Nah, terus muncul sih ini temen-temen Gue sebut dia ini skibi di human lah guys ya Karena dia punya, ya badan gitu Sampe kaki-kaki tuh Langsung cabut Terus dia lihat, ih Ini masih hidup di bocil nih Gue tembak lagi dah Tembak lagi Tapi masih hidup guys ya Ini terlalu gila sih Dia masih hidup dan kuat banget guys Lalu muncullah Astro Toilet temen-temen Wow Nanti dia ngejar lagi Langsung cabut dia Oke, dan videonya pun habis disini temen-temen Kita akan lanjut menonton yang Ending rahasia tiga biji temen-temen ya Let's go Iya guys Langsung kita style dulu Let's go Nah, ini nih guys Ini nih si Astro Toilet Memantau pergerakan-pergerakan Dari Trio Titan guys Lalu ntar dia ngelaporin nih Kalian lihat ya Nonton baik-baik nih guys Jangan di skip-skip temen-temen Dia ngelaporin Set Mereka ngobrol nih Bro, gue udah dapetin nih Mereka ini pergerakannya kayak gini Terus kemampuan mereka tuh ini, ini, ini Jadi ntar lu bisa ngelawan mereka Dengan cara seperti ini Oke, terima kasih Langsung dicabut guys Nah, terus dia langsung cabut di si Astro nih Tapi dia sebenernya gak cabut temen-temen Dia cuma puter tuh Nah, loh Ketahuan lu ya Langsung ketembak pasukan kameramen elite guys Makin laser dari mata guys Lalu ini kita jadi Eh, kita jadi POV-nya si kameramen ke meja merah guys ya Atau laki kameramen guys Apa yang lu lakuin disini? Terus seharusnya gak ada disini katanya Kembali dan tetap pada rencana kita Gue yakin lu bisa meyakinkan mereka Nah, siapa nih guys? Ini masih menjadi pertanyaan sih Siapa yang mau diyakinkan temen-temen? Dan sesuai tebakan kita guys ya Kameramen ke meja merah Gak secumpu itu guys Cuma gara-gara kena tusuk sekali kayak gitu Dan tewas Gak mungkin banget guys ya Masih hidup dia temen-temen Lalu disini berpindah lagi ke ending rahasia terakhir lah Bisa dibilang guys ya Nah, ini ngambut besar nih si Titan Kameramen Karena aliansinya dibantai habisan temen-temen Dan dibaker Gabut ikutan si Titan Speaker Man Dan si Titan TV Man disini ngomong Ya, intinya dia ngomong Akan gue habisin para Pip gitu lah guys ya Para musuh lah Kita ngomongnya lah Jangan ngomong kasar guys ya Oke Jadi guys Ini udah pasti kalian gak sabar lagi Pengen liat Bocoran-bocoran seperti biasa temen-temen Jadi sebelum kita kebocoran ya Gue pengen kalian semua klik di tombol like-nya Di share dan subscribe Buat kalian yang suka gue konten bocoran kayak gini Ayo Like tembusin 10 ribu like temen-temen Dan gue janji setiap Ada bocoran-bocoran baru kita akan langsung konten buat kalian temen-temen Jadi tembusin 10 ribu like Oke Oke Ya guys guys Kita akan langsung menuju Ke bocorannya temen-temen ya Ntar gue pindahin dulu nih Ke layar gue yang satu lagi Jepret Nah ini guys ya Kalian siap Satu Dua Tiga Nah ini dia temen-temen Jadi Untuk bocoran gambar yang pertama guys ya Ini berteori juga sih Seperti biasa guys ya Kita kasih kalian bocoran dan akan berteori Jadi temen-temen Kemungkinan di episode 72 nanti Si Astro Toilet yang ini Ya Akan coba untuk mengejar si G-Man Dan aliansinya temen-temen Tapi gue masih belum tau nih guys Apakah akan terkejar atau tidak Tapi harusnya guys Kalau kita ngomongin Dari speed yang dipunyai dari Anggota Astro Toilet atau aliansi Astro Ini mereka kan punya speed yang cepat banget Jadi menurut gue akan Sangat mudah untuk dikejar temen-temen Jadi mungkin dia akan sendiri Atau mungkin berdua guys Sama yang tadi kalian nonton itu Si Astro yang satu lagi Mungkin mereka akan berdua Nyerang satu aliansinya G-Man Wah gila sih guys Jujur kalau liat dari kemampuan Si Astro ini sekarang ya Maka dia bisa ngelawan Tiga Titan Jadi kayak untuk ngalahin G-Man tuh Sesuatu yang gampang banget sih guys Sebelum G-Man di upgrade Kalau ini kekejar Wah habis sih guys Serius Skibinnya Toilet dan G-Man Pasti akan habis Dan dikalahkan sama si Astro guys Itu menurut gue ya temen-temen ya Oke kita lanjut lagi ke gambar berikutnya Nah ini guys Itu yang gue bilang guys ya Aliansi Astro temen-temen Ini ada satu, dua, tiga temen-temen Kemungkinan besar mereka semua akan muncul Sesuai kata Bang Davabum Ancaman atau musuh yang lebih kuat dan besar akan muncul Nah menurut gue adalah mereka ini guys Pasukan-pasukan Astro Toilet akan mulai menguasai Bisa dibilang apa ya Pemperangan ini lah guys ya Untuk sementara bisa dibilang mereka ini lebih kuat daripada Skibidi Toilet Jadi kalian siap-siap saja Mungkin Skibidi Toilet akan mulai dibantai-bantai sama pasukan Astro Toilet Dan kita belum ngeliat nih Kita belum ngeliat siapakah pemimpin dari Astro Toilet temen-temen Jadi gue masih penasaran juga guys ya Jadi kayaknya Bang Davabum masih menyimpan Siapakah Titan-nya Siapakah Boss-nya itu masih belum dimunculin temen-temen Jadi kita bersabar saja temen-temen Oke Kita lanjut lagi guys Nah Jadi menurut gue ya temen-temen ya Nantinya juga guys kemungkinan Kalau memang dia tidak berhasil untuk ngejar Si Astro ini misalkan gak berhasil Atau memang udah berhasil ngejar si G-Man temen-temen Terus tiba-tiba bakal muncul Trio Titan yang tadi ngejar juga kan guys Kalian liat kan Atau mungkin kan si Astro kan belakangan nih guys Kalau kalian liat kemungkinan besar kan Astro itu belakangan Pasukan Trio duluan yang ngejar nih Siapa tau pas Astro-nya lewat Ketemu sama Trio Titan Terus battle dulu Wah ini seru sih guys Kalau mereka battle Seru banget temen-temen Sesuai di foto ini lah ya Ada Astro sendiri Yang dikroyek sama Trio Titan Nah Tapi untuk kondisi sekarang sih Kayaknya guys ya Kalau kita liat si Astro juga udah tau Kemampuan-kemampuan Trio Titan Kayaknya agak sulit sih temen-temen ya Trio Titan tetap akan kalah sih Kayak yang sebelum-sebelumnya Jadi menurut gue guys Astro ini masih menjadi yang terkuat Untuk saat ini di serial Skibi Di Toilet ya temen-temen ya Masih bisa dibilang Pucatnya lah yang paling kuat temen-temen Berarti kita harus nunggu nih guys Dari si Titan Speaker Man di upgrade lagi Sama si Titan Kameraman di upgrade lagi Karena dua Titan ini Jujur aja Udah lemah sih Bukannya lemah lah temen-temen ya Bisa dibilang Pasukan-pasukan lain udah di upgrade Jadi lebih kuat Nah mereka berduanya udah lama gak di upgrade guys ya Dan untuk Titan TV Man udah kuat guys Cuman kayaknya Karena Skillnya udah kebaca Jadi kayak gampang ke counter gitu temen-temen Oke Kita akan lanjut ke gambar berikutnya Tier Nah Guys Entah kenapa banyak dari kalian yang berkomentar Bang Kayaknya Scientist Toilet tuh masih hidup bang Ini bisa jadi sih guys ya Ini bisa jadi loh guys Jadi kalo kalian tadi nonton Itu kan ada satu container yang bener-bener dijaga banget guys Ya kan Nah gue takutnya guys Container itu isinya si Scientist Atau mungkin Scientist yang kemarin hancur di Toncok-toncok sama Titan Speakerman itu Masih hidup guys Terus dibawa Dan dibawa kabur untuk disengguin lagi Bisa jadi loh guys Ini plot twistnya nih guys Kemungkinan besar Scientist Toilet Masih hidup temen-temen Jadi ya kita tunggu aja temen-temen Semoga sih udah Udah turu ya Jangan namanya hidup lagi nih Scientist ya Soalnya nyusain banget Otaknya Encer banget Pinter banget guys Dia yang ngatur-ngatur strategi Bikin-bikin senjata Wah gila sih guys Scientist guys Tapi kalo Scientist gak ada G-Man jadi bakal cukup banget sih guys ya Dan kemungkinan paling besar nih Menurut gue temen-temen Bang Davabum Udah lama banget Nganambahin aliansi baru guys Nah Gue sih berharap Ada aliansi baru Yang buat ngebantuin Aliansi kita sih guys ya Jadi kayak ada Titan Speakerman Kameramen Sama Titan TV men Gue berharap Ada satu aliansi lagi yang muncul Karena kalo kalian nonton di Fanmeider-fanmeider lain Fanmeider lain tuh udah pada bikin Aliansi-aliansi baru guys Jadi gue berharap Bang Davabum bikin Aliansi baru juga temen-temen Oke Oke guys Kita akan ke gambar terakhir Dan ini gambar terakhir Menurut gue adalah Gambar yang paling mirip Dengan animasinya Bang Davabum temen-temen Jadi seperti biasa guys Kalian tau kan Bang Davabum tuh sering banget Ngeshare Bocoran-bocoran dia Untuk para youtuber-youtuber Luar negeri temen-temen Ini Indonesia belum dapet Bocoran ya Aduh sedih banget ya Oke Jadi ini ya guys Satu dua tiga Let's go Nah guys kalian liat ya Ini animasi atau gambarnya Bener-bener Gambarnya Bang Davabum banget guys Kalo kalian liat disini Ada si Astro Toilet Temen-temen ya Yang kayak Kena lampu merahnya Dari Titan TV Man Upgrade guys Jadi kemungkinan besar guys Di episode 72 nanti guys Kayaknya si Astro ini Ketika mau ngejar G-Man Tiba-tiba di Halangin sama Pasukan Trio Titan Temen-temen Dan akan terjadi Perang yang sangat amat Wah gokil lah Epic battle intinya guys ya Dan semoga Beneran terjadi kayak gini guys ya Si Astro bener-bener Kena lampu yang merahnya Dari Titan TV Man Terus si Astro yang ini Di lantai temen-temen ya Jadi itu bakal lebih seru sih Karena Astro ini Ngeganggu banget temen-temen Oke Dan untuk tanggal rilisnya Ini bocil-bocil udah ribut banget nih Tanggal rilis Gue bakal kasih tau kalian ya guys Kalian siap Satu Dua Tiga Let's go Nah Episode 72 Skibidit Toilet Akan rilis di tanggal 9 Sampai dengan 10 Maret 2024 Temen-temen Ini gue bisa bilang Kemungkinan besar 70-80% Temen-temen ya Tapi guys Gak menutup kemungkinan Mungkin di tanggal 8 Bang Davabum sudah upload guys ya Tapi kayaknya tanggal 8 Agak Agak sulit lah temen-temen Biasanya Bang Davabum itu Meng-uploadnya itu Di sekitaran weekend temen-temen Ya jadi menurut gue 70-80% Akan rilis di tanggal 9 Sampai dengan 10 Maret 2024 Dan untuk jamnya temen-temen Ini jamnya ini bener-bener random sih guys ya Kalau kalian ngikutin beberapa Youtuber-Youtuber yang bikin fanmade Itu mereka ada jam uploadnya guys Kalau Bang Davabum tidak ada temen-temen ya Jadi kemungkinan besar guys Ini bisa aja upload di Kalian deh tungguin aja sih guys ya Kemungkinan besar Mungkin sekitar jam 2 pagi Sampai dengan jam 6 pagi temen-temen Atau kalau memang di siang Tapi siang ini jarang banget guys ya Tapi kita coba-coba nebak aja lah Kalau siang ini mungkin sekitar jam 11 siang Sampai dengan jam 3 sore Atau memang kalau malam itu mungkin Ya gue nebaknya dari jam 5 sore Sampai dengan jam 9 malam Jadi kita tungguin aja temen-temen Oke Ya guys deh guys ya Thank you banget buat kalian yang nonton Dari awal sampai akhir Tanpa skip-skip Thank you banget guys Kalau kalian suka dengan gue Monten-monten kayak gini lagi Bikin bocoran lagi Pastikan nge-like guys Oke Ya guys gue abang kalian Final Gaming gue pamit dulu Kita ketemu lagi di Konten-konten menarik Skip di toilet berikutnya Final Gaming signing out Bye bye Ciao Thank you guys